Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pengguna desa pada hari ini saya akan memperpanjang sim motor saya karena seminggu lagi mau mati ya selesai lima tahun ini saya sedah di kores tanpa kalungan ya Nah untuk teman-teman yang perlu informasi perpanjangan dan sim C Mari ikuti saya ada pun syarat-syarat buat sim Anda harus melengkapi kerdokter dan kesehatan jasmani Nah untuk mendapatkan kerdokter ini ada di belakang kores ini ya kita kesana Mari kita ke sana ya untuk mendapatkannya Nah saya akan berjalan saja ke belakang gedung kores ini Mari kiri saya ya belakang lah paling lima menit ya oke jalan kaki sehat kok kalau pakai motor dah apa-apa mau pakai motor lebih cepat lebih baik ini ini saya kebetulan pengen jalan-jalan ya lumayan Hai ini jalan yang menuju ke Hai kata tanya aja Pak ini jalan mau ke mana Pak ini jalan-jalan mau ke ini jalan di Banegoro Ponegoro ya pak ya Oh oles kalau bikin kiri itu dibelakang sini ya kir велok-sel perpanjang tim Oh ini jauh-jelek sana pak ya Oh kiri-jelek kiri ini ya ya temen saya supaya tahu ini ya Saya petunjuk masuk ke jalan Barito Nah ini jalannya Nanti kita akan ketemu tempat untuk membuat Kekir dokter kesehatan jasmani dan psikologi kesehatan rohani Untuk persyaratan memperpanjang SIM C SIM motor Ini jalannya Nantai saja sambil olahraga Masim pandemi begini banyak gerak Tapi jangan berkomun ya Ini nanti kita lihat berapa biayanya Supaya kita ketahui dan persiapan untuk memperpanjang SIM motor khususnya ya Dan biaya-biaya nanti saya akan share di sini Ini jalan tadi ya ikuti jalan Menurut bapak tadi Terus nah disini ada rumah sakit Budi Rahayu Nah nanti Tandak khususnya terus saja Urus Jadi yang dibutuhkan untuk memperpanjang SIM adalah Sebenarnya SIM nggak bisa diperpanjang ya Ukurannya segitu saja Cuma masa waktunya itu yang bisa diperpanjang Jalan punya saya 29 Januari 2021 Akan habis Nah ini kebetulan saya ingat Dikasih ingat oleh Ustadz saya itu Om Bisri ya Om Mokarom Maka saya ingat lah Kalau nggak ingat Kalau nggak dikasih tahu beliau itu Saya lupa gitu Ini kebetulan seminggu lagi ini Ada waktu Ngajarnya Op ya Taliber Free ini langsung Eksekusi Kita ke Poles Untuk mengurus Perpanjangan SIM Kita ya Nah ini ada Pertigaan Anda belok kiri ya Pakai motor juga kan belok kiri Jalan apa ini Nggak ada jalan Nah terus saja Nanti Ini depannya 100 meter lagi Ya Ini yang mau arah ke Stain ini Ini sudah Ini ke Pekalongan ke Stasion Jalan-jalan ini Nanti Pekalongan ya Panjang Nah itu nanti Setelah tahapan Berkas Botokopi SIM Asli Botokopi 2 Kita Periksa Kesehatan Care Dokter Dan Psikologi sekalian Ini Pekalongan Kota Semoga Nah itu Al-jalan tanpa Se-supaya Kesehatan Kesehatan Wei dokternya belum datang kita kebagian ini beberapa menit lagi mungkin datang ya ini sudah jam 7 jam 7 jam 8 kurang lima menit oke persyaratan Hai perpanjangan sih hai 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 ini persyaratannya KTP ya Hai sudah komplit tinggal masuk resor ketat pekalangan Anda tinggal kesini saja masuk nanti dilayani dengan baik oleh polisi ini ya guys ini kita masuk ke sini baca ini ya sudah ada baca akan berkas Anda diantar ikan di sini ini perpanjang ada isi baru terus ikuti ya masuk ke isian isian data yang sudah didapatkan ini cara caranya sudah ada disini sekarang sudah mudah sekarang sudah mudah di pantas dan gue jadi ruang penceran alhamdulillah sudah diperpanjang selesai sebentar saya simnya tutorial kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau membuat sim atau memperpanjang sim sekian video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati akan menikmati